halo halo Oh kurang kurang deket ya apanya nggak ini pindah tempat-pindah tempat Oh beda itu mendarat dok mendarat di situl muntah jadi kebanyakan di itu kebanyakan di langit jadi ya gitu ya emangnya aku kan orang langit langitan jombang ya dok aku apa namanya ngajak ngomong yang berbeda sedikit hari ini oke kemarin itu tuh kan banyak yang bertanya-tanya gitu ya kalau emotional intelligence itu memang sudah ada di ada di kepala kita gitu ya ada di jalinan otak kita sementara kan kemarin kan dokter bilang bahwa sekian ratus 300 ya 300 mili detik 300 nanodetik sebelum kit sebelum otak kita memikirkan akan melakukan sesuatu otak kita telah merencanakannya jadi emang udah ada di otaknya gitu kan ya tapi itu apakah artinya otak membuat keputusan sebelum kesadaran menyadarinya itu pertanyaannya ya kemudian eh kenapa sih begitu gitu ya Kenapa demikian bagian mana dari otak kita yang membuat keputusan tadi bagaimana nih di sel yang bagaimana gitu kan terus apa namanya apa itu karena emang udah ada di jalinan kromosomnya kita atau DNA atau gen atau whatever itu gitu gitu apakah yang udah seperti itu kan berarti emotional intelligence kita tuh sebenarnya ya sudah ada di situ ya ini yang pertama aku agak kaget ternyata ada bukunya apa namanya Sam Harris itu ya nggak itu kok bisa jadi kan tapi ini cuman mungkin beberapa babnya aja dok yang free willnya sebetulnya sebetulnya kalau free aku baca sih itu asli yang bahasa Inggris itu sebetulnya dan bahasa Indonesia yo ampun itu kamu kamu stabiloin gitu ya kalau baca aku begini Astaga kalau Quran kalau baca ini kamu stabiloin yang penting-penting eh anak kurannya nggak penting ya ya oke ya cuman ini ya free willnya free will free will free will free will bukumu itu aku pernah baca sebetulnya ini bukan buku sih ya kayak apa ya makalah gitu tapi itu bagian yang ada dalam buku moral landscape ada persis itu jadi itu di bab-bab terakhir nih kayaknya di apa di free will ya di moral landscape itu ada di moral landscape itu ada cuman udah lah kita mau membahas free will itu ya free will seh 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 apa jadi kan kemarin-kemarin ini kan kita bahas tentang ini nih emotional intelligence quality kok quality emotional intelligence ini nggak tau gimana caranya nah emotional intelligence ini kan kita baru part 3 gitu ya masih ada 2 part lagi yang harus kita kerjaan tapi di tengah-tengah itu kemarin sampean bilang bahwa 200-300 detik sebelum otak kita memikirkan melakukan sesuatu otak kita udah merencanakannya jadi artinya kan emang udah di dalam situ gitu ada di situ ya betul otak membuat keputusan sebelum kesadaran menyadarinya gitu kan otak sudah melakukan ah ot gini jadi otak itu sudah lama sih ditemukan bahwa sebetulnya awalnya dengan EEG saja dengan EEG itu dengan EEG itu dengan EEG itu kita bisa melihat 300 mili detik jadi 0,3 detik 0,3 detik sebelum seseorang itu memutuskan melakukan sesuatu sudah ada aktivitas di otaknya gitu ya sudah ada aktivitas di otaknya gitu jadi bayangin aja sekarang bahkan yang terbaru dengan alat yang paling baru dengan dengan PET scan itu kita sudah bisa melihat 700 mili detik sebelumnya jadi 0,7 detik lebih cepat lagi 0,7 detik sebelum sebelum apa sebelum seseorang itu memutuskan melakukan sesuatu memutuskan melakukan sesuatu bukan melakukan sesuatu memutuskan melakukan sesuatu sudah ada aktivitas di otaknya gitu jadi kita ini budak otak budak sel-sel otak gitu jadi kalau di orang tanya tuh kita ini seperti boneka biometrik aja gitu memang iya sih atas atas memang iya memang iya jadi sekarang bayangkan ada satu alat ya misalkan ini satu alat kamu bayangkan ada suatu alat alat pencitraan yang dia itu melihat otakmu terus dilihat oleh orang lain periset misalkan periset itu bisa tahu sebelum kamu melakukan sesuatu pada saat sebelum kamu iya pada ini ya sebelum kamu memutuskan untuk ngambil botol ini dan kemudian meminum sebelum kamu memutuskan artinya orang itu sudah tahu endah ini 0,7 detik lagi dia akan ngambil botol nah itu bener kan gitu ya jadi artinya sebelum kamu misalkan memutuskan mengangkat botol itu 0,7 detik pemeriksa itu sudah tahu endah nanti lagi mengangkat botol tapi cuman ditempelin aja dan tidak diminum hampir satu detik sebelumnya satu detik itu lama end satu detik itu ya 0,7 detik itu lama ya jadi pada saat 0,7 detik sebelum kamu memutuskan mengambil botol terus kemudian nama nemplek no botol enggak kamu minum-minum itu orang sudah tahu dengan alat itu sudah tahu artinya kamu betul-betul di luar kesadaran apa namanya memutuskan sesuatu itu tapi itu bukan berarti bahwa kemauan kita itu tidak penting dalam sosial ini hanya mengatakan bahwa sebetulnya keinginanmu itu justru karena akibat dari keinginanmu melakukan sesuatu keputusanmu melakukan sesuatu itu akibat dari aktivitas otak yang ada lebih dulu bahkan sekedar ingin niat kalau bos harapin niat 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 itu didahului dengan aktivitas otak-otak tertentu di kortex artinya kamu melakukan sesuatu itu bukan 100% atas keputusanmu keinginanmu kodarmu jadi kalau dalam agama Islam itu kan ada dua masa besar yang namanya Jabariya dan Kodariya yang namanya Kodariya itu maksudnya manusia itu punya kehendak bebas kalau Jabariya itu manusia itu cuma papet papet dari lelembut yang maha kuasa jadi emang itu kayak jurisprudensi yang ada di kepala Kodariya jadi sebetulnya jadi apakah aku pernah ditanya jadi yang betul itu Jabariya mboh ngomong ngomong neurosain kok nyadanya gak Jabariya tapi kemudian itu ada dimana sebenarnya mengapa demikian gitu loh maksud saya itu dari mana asalnya 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 ya aktivitas sel otakmu gitu gitu aktivitas sel otakmu lah kenapa aktivitas sel otakmu itu seperti itu karena kebiasaanmu kebiasaan saya atau kebiasaan kebiasaan di atas kebiasaan otakmu gitu ya kebiasaan jadi dilatih untuk seperti itu pertama bakat terus itu membiasakan jadi kalau kamu sudah terbiasa minum minum misalkan minum ini gitu ya begitu kamu melihat ya terbiasa ya minum ini ya begitu kamu melihat kamu kepingin kan nah kepinginmu itu didahulnya oleh aktivitas di otak kepinginmu gitu oke ya tapi tapi artinya bukan sesuatu yang atau iya sesuatu yang ini kalau ada ada pertanyaan kalau berubah pikiran dari rencana yang di awalnya sama aja itu juga bagian dari 0,7 detik sebelumnya sudah ada aktivitas di otakmu gitu ya jadi jadi kamu menentukan sesuatu kalau merubah niatmu itu bukan didasarkan atas kehendak bebasmu itu tergantung aktivitas otakmu ya ya eh mas dokter andri boleh bagi koronya ayo silahkan dokter andri psikopatik oke dokter andri kemarin juga ada aku lihat sih iya rajin rajin dia memang rajin dok kapan-kapan ajarin aku dok jadi kita bisa apa ajarin apaan minum corona enggak ya alah gombal ya gini jadi gini mas jadi kan ya kalau pembagian otak itu sudah sejak ada itu memang ada di jalinan otaknya sendiri artinya sudah ada memang di kroposongnya atau di DNA-nya atau karena kebiasaan saja kayak epigeniknya saja gitu kamu ngomong otak itu juga ngomong DNA beda aktivitas otak itu kerja otak itu ya seperti kerja ginjal sudah bekerja memang betul bahwa yang namanya apa namanya DNA atau kromosum kita itu membuat blueprint terhadap otak dan kira-kira apa namanya preferensi dari otak itu apa misalnya misalnya kalau orang itu sifatnya seperti sesuatu bapak ibunya yang namanya kromosum DNA itu membuat blueprint kira-kira itu nanti otaknya itu akan seperti kurang lebih seperti ibu bapaknya ya yang ada di dalam tapi dalam perkembangannya pertumbuhan dan perkembangan otak itu tergantung banyak hal ya sodara kembar sekalipun kembar kembar identik begitu terlahir dia berbeda karena selama dia itu di dalam kandungan sebagai janin dua individu itu otaknya berkembang secara berbeda apalagi yang satu terinfeksi tergantung kontruksi sosialnya juga ini belum konstruksi sosial ini masih baru lahir oh oke jadi memang tergantung ada penyakitnya kek atau ada sesuatunya ini bukan otak-otak misalnya ini bayi kembar identik kembar identik pada saat terjadi sigut terus dia membelah jadi dua otaknya itu awalnya sama tapi kemudian dia bertumbuh satu minggu dua minggu tiga minggu entah karena hormonalnya masing-masing berbeda atau salah satu kena infeksi sehingga berkembang berbeda jadinya beda beda jadi tidak ada sifat identik meskipun kembarnya identik bentuknya sama mungkin seorang sulit membedakan tetapi otaknya itu sembilan bulan di kandungan itu otaknya berkembang secara berbeda apalagi kalau secara hormonal berbeda ya jadi berkembangnya otak itu tidak hanya disebabkan karena kromosom tadi bukan DNA-nya bukan hanya itu tapi perkembangan otaknya terus kemudian belum lagi hormonal di otaknya belum lagi yang namanya masing-masing neurotransmitternya berbeda atau perkembangannya salah satu organ di otaknya itu tumbuhnya lebih lebih besar daripada yang lain tentu sifatnya akan berbeda dari studi-studi kembar itu sudah memperlihatkan itu berbeda jadi yang ada yang bilang gantengnya pol gantengnya podo lah ya gantengnya podo misalnya orang sama ganteng itu misalnya kembar berbeda itu ya berbeda nah itu yang disebutkan bahwa otak tapi apakah itu template itu bukan kromosom iya memang yang namanya memori kita itu ada memori memori genetik itu ada memori genetik itu ada yang menyebutkan emosi emosi manusia itu sebenarnya memori genetik emosi emosi itu memori emosi kita memori genetik memori genetik emosi kita bahwa kita melihat misalkan malam itu tidak senang itu memori genetik gelap nenek moyang kita ini binatang siang jadi kalau malam itu tidak suka tidak itu tidak suka karena mereka malam itu harus melakukan mencari penghidupannya siang kalau malam gelap bagi binatang siang bagi binatang malam siang tidak suka dia siang tidak suka mamalia mamalia itu 70% itu binatang malam mamalia jaguar itu ya terus kemudian apa ya penter itu black penter itu itu binatang-binatang malam itu ya binatang-binatang malam nah ya nah itu yang yang membuat membuat kenapa manusia itu tidak suka dengan gelap karena memang dia tidak bisa tidak bisa tidak bisa cari makan tidak bisa berburu gelap itu ya nah itu jadi ada member jadi ada memori genetik tapi ada juga kondisi ada memori genetik ada memori yang kamu dapat dari pengalaman ya itu kamu ingat bahwa ini corona itu bukan ini ya corona ini bukan memori genetik itu ya ini jamannya canggahmu dulu belum ada ini apalagi wareng udah kudek gantung sewur belum ada nah itu lah iya lah ini ya ya itu nah mengenai yang yang kita bilang mengenai yang namanya apa namanya free will itu tidak ada itu free will tadi itu tidak ada urusannya dengan genetik gitu tapi memang pada perkembangan otaknya dan pengalamannya setiap orang gitu ya enggak memang kita tuh enggak punya free will itu gitu kamu aku nanya misalkan misalkan komputer itu punya free will enggak ya lah apa bedanya dengan manusia orang itu ada jalinan jalinan sel gitu sama itu kalau nanya bakteri punya free will enggak 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 punya enggak punya enggak lah apa bedanya manusia dengan bakteri manusia ini kumpulan miliaran sel gitu ya manusia itu tapi kenapa kemudian pada masa tertentu menganggap free will itu memang memang bagian dari pilihan sadarnya manusia gitu ya nah kamu kira pengetahuan manusia itu soal semua benar apa ya pada saat mulainya si itu ya kan itu iya bukan hanya kan itu sebelumnya orang kan merasa punya kuasa terhadap dirinya orang orang merasa memilih sesuatu itu adalah adalah keputusannya apa namanya keputusan bebas dari dia itu seseorang itu merasa bebas memilih A atau B itu karena kehendaknya dia lah kehendakmu itu loh dihasilkan oleh otakmu 0,7 detik sebelum kamu mempunyai kehendak otakmu bekerja duluan jadi kehendakmu tadi yang kamu seolah-olah punya free will itu hasil kerja otakmu itu memang apa namanya kehendak bebas ini debatable sampai hari ini gitu ya loh secara neuro science sebenarnya enggak itu secara neuro science terserah kalau kamu ngomong agama kayak moral terserah tetapi secara neuro science sudah jelas kita enggak punya free will free will itu ilusi secara neuro science itu aku enggak bahas langinya kamu kayak bapak yang kemarin aja tanya-tanya soal agama aku hanya ingin apa namanya orang melihat gitu ya dan mendengar bahwa konteks aturan ini kalau misalnya kita bicara tentang free will kemudian kita bicara aturan moral kan karena memang ini bagian dari moral landscape oke nah itu yang sebenarnya menjadi debatable nya orang bukan kalau kamu membaca semua moral landscape itu ada jalan keluarnya bahwa yang namanya meskipun free will itu tidak ada bukan berarti setiap individu itu tidak bisa diarahkan ke sesuatu yang konstruktif bisa kan latihan itu tadi kemarin 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 kita bicarakan even yang namanya free will itu tidak ada lima pilar emosi itu penting itu ada yang ingat jendengi Pak Yus dirasani ini loh ada yang kemarin ya itu itu loh sains orang rekan filsafat dan agama filsafat dan agama itu memper-memper cuma dibalik kalau filsafat itu mempertanyakan hal-hal yang tidak ada jawabannya kalau agama itu menjawab hal-hal yang tidak ada pertanyaannya itu ya yang mungkin sabar dong tapi harus kita disampaikan bahwa konten free will ini juga yang gak ada itu no free will yang ilusion itu memang sebenarnya proses kimia semata itu yang harus juga disampaikan iya bahwa sebetulnya terlepas bahwa kita itu buddha otak lebih dalam lagi kita itu buddha kimia buddha kimia yang membuat aku takjub begitu kita ngomong buddha kimia lalu langsung ada yang menerpat dengan waktunya saya orangnya herbal itu maksud gue kita ini buddha-buddha kimia sayangin aja otak kita itu disusun oleh bahan-bahan alam otak kita bukan hanya otak kita tubuh kita ini disusun oleh bahan-bahan alam yang semua bekerja sesuai dengan hukum alam gak ada takayul dalam tubuh kita itu gak ada gitu benar gak ada jadi otak kita bekerja sesuai dengan hukum alam apa ada yang namanya karbon ada hidrogen ada nitrogen ada oksigen yang semuanya bekerja mengikuti hukum alam kalau di baca bukunya SEM yang ini misalnya itu ada proses kimia yang listrik fisik pelepasan dopamin dan sinapsis pemakaran itu yang kemudian membuat dopamin itu juga dibentuk oleh bahan-bahan alam bukan akhirati ya iya dengan bahan alam jadi otak itu satu dia bekerja antar konstelasi otak organ itu ada amigdala ada yang namanya heee sedikit biasa aku tuh ya selalu diganggu ya tapi ya ada ada amigdala ada yang namanya orbitofrontal kortek disana ada VTE disana ada yang namanya apa namanya area penglihatan ada area judgment ya banyak itu ya dan kemudian masing-masing itu bisa saling bisa saling yang namanya apa namanya mengenhan ada yang saling menghambat itu ya ada yang saling menghambat nah lebih-lebih lagi bukan hanya itu masing-masing masing-masing organ itu misalkan amigdala amigdala merespon datangnya dopamin dengan datangnya astilkolin atau datangnya neurotransmitter lain beda bayangin aja setiap kali semua apa namanya bahan-bahan kimia itu menerpa gitu gak usah jauh-jauh lah gak usah jauh-jauh gak usah jauh-jauh kamu punya free will aneh-aneh kamu tuh puasa disuruh puasa gak makan gula darah mau turun kamu mau ngomong apa gitu halus halusinasi belum belum lagi kalau yang diturunkan itu kayak kasus ketemu Nabi Hidir itu ya loh kamu jangan gitu aku gak liat apa-apa loh kirain loh aku itu bener-bener yang kulihat itu cuman anak muda pakai mototrail katanya itu ya itu Nabi Gejir maksudnya Nabi Gejir pakai mototrail gitu ya oke oke jengkelin nah sekarang itu kita balik ya yang namanya yang apa yang namanya itu tadi bahwa yang namanya apa sel kita sel kita sel setiap sel itu apa namanya eksistensi satu sel gitu eksistensi satu sel itu itu dipertahankan oleh sederhana keluar masuknya natrium dan kalium serta kalsium ya jadi di dalam sel kita itu natrium itu masuk secara pasif dipompa secara aktif sebaliknya kalium itu keluar secara aktif dipompa masuk secara pasif itu jadi keluarnya kalium dan natrium serta kalsium itu yang membuat otak itu bekerja bayangin aja kamu sekarang terus kaliummu turun gara-gara kamu mencret otakmu gak bekerja terus kamu teler gitu nah terus free willmu dimana ya jadi pada level seluler pada seluler molekuler gara-gara natrium dan kalium sudah membuktikan bahwa kita itu gak punya free will kamu bisa seger bisa mikir macem-macem itu harus yang namanya kalium dan natrium dalam serum darahmu itu dalam jumlah yang konstan dan normal diturunkan sedikit kamu gak bisa ngomong gak bisa ngapa-ngapain dinaikkan kamu juga gak bisa ngapa-ngapain terus dimana letak free will kalau gitu sama kalium natrium aja kamu buddhanya oke jadi memang benar-benar murni apa namanya memang kita boneka bio kimia bukan jadi kamu itu buddha kimia bukan buddha herbal harus tetap ada selalu ada gitu ini oh kemudian dilawan oh begini oh begini dan selalu saja kemudian apa namanya yang membenturkan adalah free will menjadi bagian dari yang memang ditentukan oleh alam di luar kita gitu-gitu yang sementara kita tahu sendiri gitu ya secara secara apa namanya secara proses ya memang kita secara kimiawi memang ada gitu nah pertanyaan-pertanyaanku yang lainnya adalah kemudian ke arah agak moral landscape landscape nih dong sebenarnya gitu ya karena memang akhirnya ketika kita punya free will seperti itu sebenarnya bagaimana konten-konten moral landscape di kepala kita itu gitu kalau memang secara emotional intelligence kita tuh oke udah ada sedikit ke situ nanti kita bahas samneris nanti setelah meskipun yang namanya free will itu gak ada bukan berarti otak kita itu terus kemudian tidak bisa kita arahkan kepada hal-hal yang konstruktif gitu gak usah jauh-jauh kamu tidak punya free will tapi kamu bisa sepedaan kamu bisa seneng-seneng kamu bisa kemudian suatu saat kamu bisa bercanda dengan orang lain pada saat kamu bisa berantem sama orang lain gara-gara apa gara-gara kamu gak pernah latihan gitu ya bayangin aja kamu tidak pernah melatih kecerdasan emosinya beda gitu satu orang yang dilatih dari kecil mengenai kecerdasan emosi dengan yang satu yang tidak itu beda yang satu kalau ada barang ketinggalan langsung diambil gitu ya karena gak punya empati merasa memilikinya tinggi bayangin aja apa bedanya orang bumi meleber ini dengan orang Jepang gitu sama otak kita sama tapi kenapa di Jepang itu kalau yang ada barang ketinggalan gak ada yang ngambil meskipun mereka gak kenal kalau kamu ngambil nanti bosah loh ya dicaket sama malaikat gitu ya enggak enggak akan terjadi enggak bakalan terjadi tetapi mereka dari kecil mereka itu dilatih bahwa yang namanya barang yang ketinggalan itu yang punya itu sedih nanti ngambil lagi dia kesini latihan latihan itu kan latihan itu kan seperti konstruksi sosial yang kita paksakan gitu ya kita kita bikin gitu ya sistem bahwa kita juga tahu emosi itu diluar kontrol kita secara hadar betul masa kamu jatuh cinta terus kemudian jatuh cinta kamu tak jatuh cinta sama itu gak bisa kan artinya kamu gak punya free will itu pada yang namanya kamu suka asin suka manis suka asin emang itu kehendakmu no kamu suka manis kamu suka lebih suka corona ketimbang misalkan apa namanya Heineken kamu gak punya alasan logis kamu gak punya alasan logis cuma dua bintang sama corona itu saya itu oke itu ya oke ya itu tapi sejauh mana sebenarnya kalau kita kemarin dari kemarin kita ngomong apa namanya emotional intelligence ini ya kan kita secara genetik sudah memilikinya dan ada baiknya kita melakukan latihan-latihan tersebut sebagai sebagai konstruksi sosial yang bisa menekan apa namanya yang menekan kontennya apa ini kita apa nanya yang free will yang non free will itu ya iya 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 gitu ya jadi sebenarnya sejauh mana gitu konstruksi sosial ini cukup efektif seperti apakah kayak dok aku pernah baca epigenetik kenapa epigenetik epigenetik itu kan menyesuaikan diri dengan lingkungan ya bukan itu epigenetik itu epigenetik itu adalah halal yang ada di luar genetik tapi kemudian mengikuti dari apa yang ada di genetikanya itu sendiri ya itu nah sekarang kalau kita ngomong konstruksi sosial ya itu tadi konstruksi sosial sebetulnya kamu ngomong kontruksi kontruksi sosial kamu ngerti gak sih konstruksi sosial itu apa sesuatu yang dari luar kita karena kemudian otaknya seperti ini selalu nah terus di luar kita itu di luar kamu itu siapa kayak gitu di luar saya kamu dok ya kan orang juga kan iya betul orang lain juga yang punya artinya yang kamu sebut konstruksi sosial itu adalah hasil pemikiran bersama kemudian menghasilkan sesuatu itu kalau Richard Dawkins ngomongnya meme itu oh yang meme 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 jadi pada saat kamu kita ngomong konstruksi sosial konstruksi sosial itu sebetulnya yang kamu sebut kontruksi sosial itu adalah hasil kerja sama pemikiran banyak orang banyak orang oke ya banyak orang karena yang bisa mikir kan cuma orang ya kan itu kalau kamu datang ke sebuah gua ketemunya menemukan kursi berarti kamu mikir apa ada orang di situ karena hanya orang yang bisa membuat kursi selain orang tidak bisa membuat kursi tidak ada satu lelembut pun yang bisa membuat kursi ya dok kata ada yang bilang gini itu apa namanya ininya hostnya dimarahin sama sama pembicaranya biar kato gitu untuk tahu ya gua udah 2 tahun dimarahin mulu ya kalau dimarahin jadi aku mah udah biasa tenang gak usah takut gitu kan mending ini mah mending cuma marah-marah mesti ngadep biasanya dia ngomel-ngomel ngadep ke arah yang lain jadi tenang aku sudah biasa hal itu terjadi gitu kan oke nah sekarang masuk ke apa namanya konten bahwa ketika moralitas memang sudah ada di di kepalanya orang ini gitu ya kemudian moralitas itu kan dalam waktu ke waktu dia akan berubah dok gitu kan sesuai wilayahnya apakah kemudian sebenarnya moralitas itu bisa dirubah lagi gitu pada pada konten waktu tertentu ya sekarang moral moral itu kan gini ya kalau kita moral 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 itu kan nilai ya nilai nilai pada satu tempat dan pada suatu waktu itu akan berbeda dengan di tempat dan waktu yang lain ya ya gak usah jauh-jauh lah gitu ya kamu en kalau di Jogja sana makan terus gelege enoek gak sopan kamu ini tapi kalau kamu di Sumatera Utara sana kamu makan terus itu namanya kamu menghargai yang menjamu beda gitu ya jadi moral pada suatu tempat dan pada suatu zaman akan berbeda dengan zaman yang lain dulu ya kira-kira 20 tahun 50 tahun yang lalu kamu makan anjing gak ada yang protes coba sekarang kamu makan anjing kalau gak dikejar sama SJW-JW anjing gitu itu sama dengan tapi itu sama dengan moral ketika sekarang orang pakai gue agak ngerempet tapi sesuatu yang misalnya dulu di sekolah ku alazar ketika ada yang satu pakai jilbab hebohnya setengah mati di kantor sampai gak bisa kalau di sekolah alazar loh ya zaman akhir itulah ada pertanyaan jika semua dikendalikan kimia apa yang membuat manusia lebih canggih dari binatang sel-selanya lebih banyak ya enggak sih kita gak lebih canggih gitu kita unik aja dibandingkan binatang gitu kita enggak enggak canggih hanya saja manusia sendirian gak bisa terbang gitu hasil kerjasama manusia yang banyak itu bisa membuat pesawat terbang jadi kemampuan manusia itu dalam hal pengetahuan dan teknologi ini adalah kemampuan kolektif bukan sendiri-sendiri pengetahuan enggak pengetahuan pengetahuan kolektif pengetahuan sekarang ini karena kita punya bahasa kita bisa mewariskan pengetahuan kita ke keturunan kita dalam bentuk narasi gitu sehingga apa yang ditemukan oleh Max Planck ditemukan oleh Einstein kemudian dicatat dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya pada binatang itu enggak ada karena binatang enggak bisa ngomong enggak bisa membahasakan enggak ada narasi enggak ada kognitif manusia manusia itu sekarang bisa membuat pesawat bisa membuat pesawat bisa membuat karena kita punya bahasa itu tadi kita punya bahasa kalau apa yang membuat kita unik setiap individu itu unik kamu pesek unik dengan kepesekanmu kamu matamu miring ya unik gitu wajahmu merot unik ada yang cakep unik setiap individu unik burung bisa terbang unik dengan keterbangannya terus kemudian ikan bisa menyelam unik dengan penyelamannya itu ya apakah itu waktu jamannya perkembangan apa namanya revolusi kognisinya manusia itu yang yang disebut maksudnya maksudnya kalau pemburu pengumpul dulu dia itu tidak bisa tidak bisa misalkan kita dalam waktu 350 ribu tahun itu karena kita tidak bisa baca menulis itu yang kita yang kita apa namanya yang 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 di diwariskan ke kemana keturunannya itu sedikit tapi begitu kamu membuat sebuah buku bukumu itu bisa dibaca sampai 10 100 generasi yang akan datang sehingga kalau kamu kumpulkan pengetahuan itu pengetahuanmu sekarang adalah pengetahuan orang sejak menulis buku sampai sekarang jadi pengetahuan atau kemajuan yang dicatai oleh manusia sekarang itu disamping kerja sama kolektif orang-orang yang sekarang itu juga pengetahuan akumulatif dari nenek moyang-nenek moyang kita setiap saat setiap saat diperbaiki gitu jadi kalau di bukunya ada penambahan yang lebih baru yang berisi hal-hal seperti lobus frontalnya evolusi otaknya itu yang berkembang itu kan dalam jangka waktu yang panjang kebetulan terus kemudian aktivitas manusia itu mengakibatkan lobus frontalisnya berkembang karena dia handi tangannya ini tangannya tangannya yang terampil ini terus kemudian apa namanya menghasilkan perubahan evolusioner kenapa? karena orang yang makin terampil makin diperlukan sehingga orang yang lobus frontalisnya gak berkembang otaknya maling gak terampil tidak dipilih oleh pasangannya punah gitu loh bukan lantusnya cukup kamu kira cecek kamu kira cecek manusia ini bisa tumbuh gitu kamu membayangkan evolusi itu jangan terus kemudian tumbuh bukan dalam jutaan tahun evolusi itu alam itu memilih alam itu memilih yang cocok dengan yang fit dengan alamnya itu sendiri bukan langsung tumbuh bukan misalkan ada yang otaknya itu tumbuh ada otaknya yang berbeda alam memilih yang cocok gitu itu kayak kemudian apa namanya didefinisikan sederhana dengan kuantum kuantum itu orang itu bilang kuantum kuantum dia tuh ngerti apa enggak sih sebenarnya kuantum itu apa ya bom mereka ngerti apa enggak gitu sebuah yang lambat itu kan kuantum ikhlas berasamu fisika kuantum ikhlas bilang kuantum ikhlas meletek orang-orang fisika itu kamu ngomong kuantum ikhlas aku kenapa kalau tiba-tiba dia bilang kuantum ikhlas jadi ikhlas pelan-pelan gak bergerak berarti kuantum itu kamu belajar kimia dimana belajar fisika dimana kamu jangan ngerasaini orang-orang bumi bleber kita ngomong kembali ke sini kemudian ketika tadi kita ngomong ketika emang itu udah ada di sel otak kita lalu kemudian ada orang-orang dengan moralitas tapi ada juga kemudian dikembalikannya munculnya hal-hal yang apakah karena perkembangan munculnya konsep-konsep yang lama yang kayak Eugenica orang-orang yang pengen yang sekarang lagi ngetop-netop konten perang warna kulit yang kayak gitu-gitu kenapa muncul di otak kami itu ada ide-ide seperti itu apakah itu juga hasil dari otak kita ini kan random kamu mendadak gila itu kan random juga harus diobati gini loh kamu gini loh ya bahwa kita itu tidak punya ini ada dokter bandi itu ada dokter andri bentar ya ini lah ada dokter andri misalkan ada bandi itu dia itu bayangin aja orang yang stress orang stress gara-gara satu pil stressnya hilang terus apakah itu kehendaknya enggak itu gara-gara pil gitu loh kamu jangan keseder gitu gitu apa maksud ini tapi cuman bilang pil itu habis habis dia harus pesen lagi udah itu aja tayangin ya orang yang orang yang suka mewek-mewek kamu jangan mewek enggak bisa dikasih satu langsung peringas peringis gimana itu sama dengan kalau yang udah testosteronnya turun gitu jadi gara-gara kamu peringas peringis itu bukan kehendakmu karena kamu kena pil tadi itu loh jadi loh saya akan dokun bener itu jadi kamu itu ya sedih mewek-mewek kamu itu gembira dikit enggak bisa datang kembali sebentar dikasih pil peringas peringis jadi sebetulnya kamu peringas peringis itu kehendak pil bukan kehendakmu ya sesedih kamu itu bergembira itu bukan kehendakmu pilih itu loh jadi sesedih berarti berarti saudara-saudara yang merasa punya punya masalah dengan kebahagiaan masalah dengan kebahagiaan gitu ya yang memang sebenarnya aslinya kayak prinsipnya aneka Nina itu gitu ya memang udah aslinya begitu itu bisa dikasih pil juga dong tapi kan sekarang gini ya kalau kita pernah membahas bahwa yang namanya agenda agenda besar manusia sudah bergeser gitu ya agenda besar manusia itu dulu manusia itu apa namanya apa apa namanya melawan yang namanya musuhnya tiga besar kelaparan perang dan infeksi sekarang enggak ada agenda manusia sekarang adalah mengejar kebahagiaan mengejar imornatilete dan mengejar transcendensi jadi yang dulu namanya obat itu untuk mengobati penyakit sekarang itu untuk mengejar kebahagiaan gitu ritalin ritalin itu obat orang-orang anak-anak autis yang dulu untuk saya tahun untuk mengobatin orang-orang autis sekarang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar ya orang lebih bahagia kamu datang kembali dikasih bel bahagia ya itu aku datangnya ke Anggi kamu jangan nyebut-nyebut Anggi itu tapi yang lebih penting juga gitu ya disampaikan bahwa ketika kemudian kita sudah melakukan apa namanya pelatihan gitu ya perubahan itu mungkin juga tidak langsung kita juga yang akan berubah tapi tidak hanya menahan diri jadi sebetulnya jadi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan melatih itu kan pada dasarnya itu mengkondisikan otak kita supaya lebih mengarah kepada satu proses yang konstruktif ya jadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti tersenyum ya tersenyum itu kalau kamu membiasakan diri tersenyum akan merangsang beberapa apa namanya beberapa area di otak itu untuk membuat kamu bahagia gitu latihan senyum itu bisa membuat kamu lebih bahagia daripada kamu latihan merengut ya itu itu memotivasi memotivasi diri sendiri bukan memotivasi orang lain kalau memotivasi orang lain itu namanya motivacot gitu oke nah artinya gitu artinya ketika kita melatih kemudian kita melakukan sebuah perubahan-perubahan itu juga berarti kita sedang melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan yang kita sepakati bersama secara secara keseluruhan manusia ini itu artinya moralitas itu sebenarnya ada cuman memang harus kita konstruikan juga gitu ya yang edit senyum kamu senyum aneh banget sih mas apa ada yang bilang senyum serius mas serius gini lho latihan senyum lho ngomong tapi gak ngelakuin dia apa kok tak ketak lho kamu udah sering mas ketak aku sering sudah mas gitu kan ini kandangi kok kandangi kok ya oke 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 nah kemudian ini ini ada ada kata-katanya Sam Harris yang cukup menurut aku cukup penting gitu ya untuk kita lihat kita tidak bisa menamaikan relativisme moral dengan pengalaman hidup kita di dunia itu gimana nah ya itu gitu kan pengalaman kita pengalaman kita itu bisa saja terus mengubah konstelasi otak kita mengubah kenapa karena suasana perasaanmu mendorong otak itu konstelasinya berubah ya memang mengubah begitu konstelasi berubah otak kita bekerjanya juga berubah jadi memang gak ada yang yang gak ada yang stand still itu gak ada ya tapi iya tapi tetap itu di luar kehendak kita free will itu gak ada tapi kita dengan pengalaman bersama itu bisa mengarahkan otak kita itu menghasilkan sesuatu yang lebih konstruktif itu ya pengalaman kita misalkan dokter 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 Andri itu dokter Andri ini ya dokter Andri memberikan sesuatu obat itu ya ke pasiennya itu kan karena pengalamannya dia karena pengetahuannya dia pengalamannya dia hasilnya apa memberikan perbedaan mood memberikan perbedaan perasaan memberikan perbedaan perilaku pada pasien yang minum obatnya dokter Andri jadi itu kehendaknya apa kehendaknya kimia obat obat tadi kan itu jadi jawabannya memang jadi jawabannya memang gitu moral memang bermakna tapi jawaban absolut untuk untuk dapat menjangkaunya yang gak bergantung sekali lagi yang namanya moral itu adalah hasil kerja otak kita bareng bareng itu itu adalah mem itu yang namanya apa namanya protes terus yang dicari contoh mumpung ada dia itu jadi yang namanya kehidupan what is what is life life itu ya kalau kamu sendirian di gua sejak lahir kamu gak hidup kamu gak punya jiwa itu gak punya kamu punya jiwa karena berhadapan sama orang lain share perasaan kamu ketemu yang namanya misalkan ada panda share perasaan sama panda kamu hidup kalau kamu hidup di gua sendirian gimana gak bisa itu ya ya oke dan sekali gitu ya karena kompas merah kita berubah-rubah gitu kan nah banyak orang yang agak marah ini balikin lagi ya suka develop kata aja gitu ya bahwa kalau kita membuat harusnya kan kita melihat sains objektif ini pilihan corona dan itu gendak siapa ke gendak otak saya enggak bebas bebasnya bebas ada di otaknya dokter jadi ya ya hanya kenapa orang itu suka marah-marah karena otaknya memang marah-marah terus gitu seperti siapa yang lagi ngomong enggak tahu aku enggak kenal oh iya oke oke kenapa orang yang kemarin itu marah-marah terus kalau tanya ya memang sikap-sikapnya gitu gitu ya jadi kalau ada orang jadi kalau ada orang marah bahwa sains itu adalah reality base gitu kan tetapnya enggak mau ya enggak bisa dia hanya percaya dengan apa yang ingin dia percayai semua orang kayak gitu ya hanya orang-orang gila aja yang selalu mempertanyakan kepercayaan kepercayaan ini sudah bener-bener ada orang gila kenapa begitu karena konstelasi otaknya kayak gitu sejak kecil gitu itu gue gila tuh emang gila kan kamu kamu kan dikasih obat makanya dikasih obat oke 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 jadi memang itu oke enen lain kali orang yang suka marah-marah kamu undang sini en untuk hiburan boleh ya kamu hiburan kemarin kemarin soalnya baru ngomong ngomong hal yang itu kan apa namanya ada dua hal ya ketika kemudian aku nanya nanyanya sesederhana misalnya dia bilang gitu Adam dan Hawa turunnya beda-beda yang satu di India yang satu di Padang Arafah si si Tihawa lah aku cuma nanya Jari Sopo Jari Sopo adalah salah satu orang di grupku gitu ya kemudian aku bilang gini jauh amat gitu ya zaman dulu kan gak ada kendaraan gitu jalannya lewat mana dari satu di India satu di jadi Adam turun di India oh pantes dia godek-godek terus gini ya kayak orang India ini Adam yang dulu kan udah gitu Hawanya turunnya di apa namanya Padang Arafah was-was kamu gak usah gak usah bahasa Adam Hawa sih kamu ngapain sih ah udah yang lain yang lain aku nanya nanya apa sih oh gue bilang gitu mata lah itu kok jauh bener ya gimana jalan yang umurnya panjang panjang itu urusannya jadi aku dimarahi udahlah udah gak usah bahas itu gak apa-apa ya udah tinggal dikit lagi waktunya ya iya sih tinggal tujuh menit gak mau ditangkan dok apaan kabah apaan kamu bahas apa ya weh oke ayo gak tapi sebenarnya sebenarnya sih udah cukup untuk untuk menyampaikan menyampaikan bahwa yang namanya namanya free will itu gak pernah ada karena memang semua kehendak bebas itu bukan kehendak bebas tapi itu buah apa namanya ilusi ya itu ilusi tapi itu sebenarnya proses proses kimiawi yang ada di tubuh kita dan memang proses jalinan otak yang memang sudah ada sejak kita lahir gitu ya dalam proses-proses pertumbuhannya ya bukan sejak kita lahir sejak yang namanya kehidupan ini ada gitu ya jadi kehidupan ini ada otak itu mulai ada itu ya ada laler itu ada otaknya itu ya sarafnya itu jadi punya emosi cicak cicak punya cicak punya emosi itu ya cicak kamu gila aja cicak itu punya emosi cicak punya emosi babi juga punya emosi makanya kalau kamu mau menyembelai babi itu dibios dulu kasihan babinya gitu iya tapi juga bilang terima kasih ketika kita melahapnya iya gitu coba ada film ada film yang yang kalau apa namanya kalau setiap kali dia habis membunuh 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 binatang yang mau dimakan dia bilang terima kasih film apa avatar avatar film avatar itu dia kalau habis membunuh yang mau dimakan dia bilang terima kasih aku masih punya beberapa pertanyaan boleh ya Pak tapi mungkin ini kan kita mau habis tinggal 5 menit gitu kan jadi aku akan ada proses close dulu gitu sebentar lalu kemudian kita on lagi tapi aku kasih waktu sekitar kenapa kenapa soalnya kan soalnya mati ini bakalan langsung cuma satu ya us mati ya sudah besok lagi kamu ngapain lama-lama dimarahin kalau kelamaan kentek aku aku udah didiemin gak diwawo jangan kapok kapok bukan apa oke baiklah jadi gini kita ambil kesimpulan sedikit bahwa memang free will itu gak pernah ada dan itu hanya ilusi yang kedua memang itu bagian dari jalinan otak yang ada dan proses-proses kimiawi yang sedang bekerja dalam tubuh hanya ilusi saja lalu kemudian yang ketiga kontennya adalah moral itu juga ada jadi sebetulnya kalau kita membahas free will ini tanpa kita membahas moral landscape itu memang gantung makanya makanya sebetulnya moral yang namanya free will itu adalah bagian kecil dari bukunya moral landscape memang kecil banget dok cuma segini ya itu memang kayak aku lihat buku ini ini buku niat enggak sih orang menulis buku kayak gini kayaknya ngambil satu bab terakhir aja kecil aja dalam moral landscape itu tapi kalau kita membaca utuh membaca utuh itu dalam dalam buku moral landscape itu kita paham kenapa yang namanya Sam Harris itu membahas free will itu gak ada sehingga kita bisa me yang namanya menyandarkan moral itu kepada landscape baru yang namanya landscape biologi gitu oke nah makanya aku berharap ingin membahas moral landscape baru oke moral landscape itu dibahas tapi enggak moral landscape itu kita bahas itu kalau kamu membahas moral landscape itu bisa di breakdown menjadi enam sebetulnya enam bagian moral landscape jadi mulai bagaimana apa itu moral meskipun moral itu sebetulnya adalah hasil kerja otak tapi bagaimana moral itu bisa membuat masyarakat dalam dalam hal ini Sam Harris itu sebagai seorang neurolog dia bisa menjelaskan menjelaskan lebih rinci mengenai ungkapan Richard Doggen mengenai meme tadi itu oke oke jadi karena tinggal tiga menit jadi oke ya jadi konsep moral landscape ini akan kita bahas dok setelah menghabiskan ini dulu dok saya kira oke jadi dua lagi sehingga kita tahu bagaimana apa yang bagian kita untuk kita laki setelah itu kemudian fleksibilitas kita harapan terjadi nah kalau misalnya ya kaga sih gue gak ngerubah orang cuma maksudnya kita berpikir yang fleksibel dan segala macem sehingga ketika kita membahas Sam Harris yang moral landscape by the way gue pinjem bukunya dong apaan sih Sam Harris yang buku tebelnya dik kamu itu ada yang ibuknya ah kamu ini ada ibuknya ntar tak kirimin pdfnya yaudah gitu dong baik bikin apa ya galak aku meskipun galak kan baik iya aku tahu makanya cuman bawaannya sengit kalau ngomong sama aku iya emang kamu kalau gak disengitin gak bisa kamu sengit harus sama kamu kalau sama bapak yang kemarin itu dicuekin aja gitu kamu sengitin oke terima kasih dok nanti kita belajar lagi yang lain mungkin lama-lama nanti kita akan pindah platform gak cuman apa namanya gak cuman pakai IG live kita bisa agak lebih bisa oh iya kamu tuh gak usah IG pakai apa-apa kek gak youtube dok bentar lagi sampai oke oke jadi desainernya lagi aku siapin oke jadi nanti kita lama-lama akan membuat sehat berpikir berpikir.com itu gengnya kita oke thank you everybody sampai ketemu gitu sampai ketemu oke eh salah ini aku lupa pakenya ini oke dadah bye bye bye